Kalau bicara tentang jimat, sebetulnya jimat itu kan yang kita manfaatkan kan sebetulnya adalah tambahan dari energinya ya Jadi sama seperti anda bawa senjata ketika anda berperang, anda ketika gak bawa senjata dan anda sambil bawa senjata itu pasti lebih percaya diri kalau bawa senjata Dan lebih percaya diri lagi kalau senjatanya yang lebih mutakhir, misalkan bawa pedang, beda gak misalnya sama bawa pistol, pasti beda Beda gak misalnya anda bawa sniper atau bawa bom, itu pasti tingkat kepediannya akan jauh lebih berbeda karena bendanya kualitasnya lebih baik seperti itu Nah sama dengan senjata ya, kita bawa benda-benda semacam itu sebetulnya fungsinya sama, hanya bedanya adalah kalau senjata itu manfaatnya adalah kelihatan secara fisik Tapi kalau benda yang berbentuk jimat itu adalah non fisik atau kekuatan energinya yang kita manfaatkan Contohnya adalah misalkan begini, ketika anda bawa siung macan, kenapa siung macan, energinya seperti apa sih gitu kan Nah siung macan kan begini, siung macan kan asalnya dari macan ya, dari harimau, harimau itu sifatnya seperti apa sih Apa yang dipikirkan, apa yang menjadi mental, apa yang menjadi alam bawah sada dari macan, macan itu, alam bawah sada kuat, hebat, raja, pemberani Terus dia itu menjadi penguasa, itu yang ada di otaknya si macan Nah suatu pemikiran itu akan, informasinya itu akan terekam di seluruh jasadnya seperti itu Jadi informasi itu, bahwa dia adalah kuat, dia sakti, dia itu raja, dia itu hebat, dia itu pemberani, itu masuk ke sel-selnya Jadi pemikiran si macan itu mempengaruhi seluruh badannya seperti itu Termasuk juga pada taringnya, apalagi taringnya itu yang memang sangat spesial untuk memangsa ya Maka ketika si limau ini mati, rekaman-rekaman informasi itu masih ada di DNA dan di sel-selnya, termasuk di taringnya seperti itu Maka informasi tersebutlah yang kita akses sebetulnya Karena itu berbentuk energi, energi keberanian, energi powerful, energi percaya diri, energi penguasa, energi raja, keamanan dan sebagainya Nah ketika kita memakai itu dan kita menyelaraskan diri, itu kita seperti mendapatkan tambahan Tetapi ini tidak semua orang bisa, kenapa? Karena harus selaras ya Kalau tidak selaras ya nggak bisa Karena ibarat senjata juga harus, Anda bisa selaras ya Senjata tersebut, Anda punya pedang, nggak bisa pakai pedangnya Meskipun Anda punya pedang, nggak bisa pakai, nggak tahu cara pakainya, nggak Jadi harus ada penyelarasan energi Anda dan benda tersebut Sehingga selaras, kalau selaras nyambung, kalau nyambung bisa digunakan seperti itu Maka ada orang-orang tertentu yang ketika dia pakai, itu dia merasa lebih berani, lebih percaya diri, lebih merasa aman Pemikiran-pemikiran itu yang akan terwujud Karena pikiran itu akan menarik energi yang sama, seperti itu ya konsepnya Jadi di benda tersebut, itu menyimpan data dan informasi-informasi dari harimau tersebut Nah itu yang sebetulnya energi-energi itu yang kita manfaatkan, kita selaraskan, kemudian kita gunakan Nah seperti itu logikanya ya Jadi sesuatu itu bisa dilogika sebetulnya Sesuatu itu bisa dijelaskan lah seperti itunya Oleh karena itu, ini ada kaitannya kenapa orang-orang Bali, orang-orang India itu Kenapa kalau mati, dia dibakar jasadnya Kenapa? Karena dia membawa rekaman, ingatan-ingatan ketika dia masih hidup Supaya apa? Supaya rohnya cepat kembali ke alam yang lebih tenang Karena apa? Ibarat orang pakai seragam ya Kita anggap badan kita ini seragam ya Seragam ini, kan kita sudah lama pakai Sudah menjadi, kalau ibarat Anda itu punya baju, bajunya itu penuh dengan renangan seperti itu Tiba-tiba Anda itu pergi, merantau gitu kan Ketika Anda, bajunya itu masih Anda pegang di situ Ya bajunya, misalkan baju emak Anda gitu kan Baju emak Anda, atau baju ibu Anda pegang Anda merantau ke luar negeri Ketika Anda melihat baju tersebut Sepuntan, kenangan-kenangan masa lalu Anda di rumah itu akan teringat kembali Nah, sehingga itu akan menyulitkan si roh tadi Untuk kembali ke alam keranggengan Karena dia akan ingat terus Lewat, dia melihat tubuhnya gitu kan Muncul kenangan ini, kenangan itu dan sebagainya pada saat dia hidup di dunia Maka untuk supaya Agar kenangan-kenangan itu cepat menghilang Dan dia rohnya bisa cepat kembali Maka harus, maka dibakar gitu loh Seharusnya dibakar, dihancurkan Ini data-data yang tersimpan Di benda-benda tersebut itu menjadi terbakar Sebenarnya hilang Jadi acara, apa istilahnya, kremasi Itu sebetulnya adalah tujuannya itu Jadi tujuannya adalah membakar data-data Ingatan-ingatan, roh akan kehidupan di dunia Karena di situ mengandung data, mengandung informasi, mengandung energi Seperti itu Nah, dan sebaliknya Data-data itu yang dimanfaatkan oleh orang-orang penyuka benda-benda Misalkan siung macan tadi ya Siung macan berarti kan kekuatan Keberanian, percayaan diri Terus kekuatan, super power seperti raja Nah, terus ada keamanan seperti itu Jadi, ketika kita bisa menyelaraskan dengan energinya Energi siung ini, maka kita akan memiliki tambahan energi Seperti itu Ya, jadi itu hanya bersifat tambahan energi Seperti anda bawa senjata lah, seperti itu Tetapi, energi yang paling besar itu tentu saja Di dalam diri anda sendiri, karena anda sendiri juga punya pikiran Anda sendiri juga bisa menciptakan energi dengan pikiran anda sendiri Contohnya, orang yang tidak bawa senjata Tapi dia lebih powerful, dia lebih percaya diri Dia lebih yakin, dia juga bisa menang Meskipun tidak bawa senjata, seperti itu Jadi tidak wajib ya Jadi, ketika anda sangat powerful, sangat percaya diri Itu tidak butuh senjata, anda butuh jimat istilahnya